Aku tahu perlengkapan rekreasi kepegunungan A persepsi tentang perlengkapan rekreasi kepegunungan Naik, naik ke puncak gunung Tinggi, tinggi sekali Assalamualaikum anak soli-solihan Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, bercanda ini juga sehat Kemarin kita sudah menginal tempat rekreasi, pantai, dan gunung Hari ini kita akan menginal perlengkapan yang harus dibawa saat rekreasi ke gunung Ada topi, ada jaket, ada kamera, dan pajuk serta bekal makanan Itu tadi bekal yang harus dibawa saat rekreasi ke gunung Dan untuk kegiatan hari ini, anak soli-solihan Yang pertama, anak soli-solihan akan menunjukkan bentuk geometri lingkaran dan persegi pada gambar pohon Yang kedua, anak soli-solihan akan menulis angka 5 di atas pasir Yuk kita awali kegiatan hari ini dengan membaca zikir pagi terlebih dahulu Dan membaca basmala sebelum kegiatan Bismillahirrohmanirrohim Baiklah anak soli-solihan Untuk selanjutnya, kegiatan hari ini Yang pertama, menempel bentuk geometri lingkaran dan persegi pandang pada gambar pohon Sebelum kegiatan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Yuk ikuti kegiatannya Caranya Ambil bentuk persegi panjang warna coklat menggunakan tangan kanan Kemudian Teri lem secukupnya Kemudian Kita tempel Di bagian Batang Ambil Satu lagi Bentuk persegi panjangnya Dan beri lem Lagi Secukupnya ya anak soli-solihan Kita tempel lagi Kemudian Ambil bentuk lingkaran Warna hijau Warna apa anak soli-solihan? Warna hijau Kemudian beri lem Dan Kita tempel Ambil lagi Dari lem lagi Kita tempel lagi Alhamdulillah Menempel bentuk lingkaran dan persegi panjangnya Ada komper pohon sudah selesai Bagus kan anak soli-solihan? Selamat mencoba Selesai kegiatan Membaca Hamdara Alhamdulillah Hirobbilalamin Kegiatan yang kedua Menulis angka lima Di atas pasir Anak soli-soliha Boleh menggunakan Media apa saja yang ada di rumah Sebelum kegiatan Membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Yuk ikuti kegiatannya Caranya Buatlah garis tegak Kemudian Garis lengkung Dan garis lurus Alhamdulillah Alhamdulillah Angka limanya sudah jadi Selamat mencoba Anak soli-soliha Selesai kegiatan Membaca Hamdalah Alhamdulillah Hirobbilalamin Amin Amin Semikian Kegiatan Hari ini Kegiatan Selesai kegiatan Foto dan video Anak soli-soliha Di grup belakang Terus kegiatan Membaca Hamdalah Alhamdulillah Hirobbilalamin Dan juga Jangan lupa Membaca Zikir Petang Hari Pesan Kegiatan Tetap Mendaga Kebersihan Di tempat Rekreasi Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih